Atar wabu'an millati abdul mutalib Apakah ku benci dengan agama bapakmu Wahai Abu Talib Akhirnya Abu Talib meninggal Dalam kondisi tidak mau mengucapkan La ilahi Allah Sampai yang berkata seandainya Abu Talib masuk Islam ketika itu Maka mungkin dia setara atau bahkan Lebih hebat dari Abu Bakar As-Siddiq Daripada Ammar bin Khattab Karena jasanya yang luar biasa Jasanya luar biasa ya Siapa yang bisa Menghadang seluruh Quraish untuk menyakiti Nabi Abu Talib sendiri Dia bisa menghadang semuanya Karena dia masih musyrik, orang masih hormat sama dia Seandainya dia masuk Islam Maka seluruh kebaikan yang dia selama ini Dia lakukan, merawat Nabi ketika kecil Mengajak Nabi pergi Berdagang, subhanallah Menenangkan hati Nabi, membela Nabi Pasang badan, semuanya akan menilai pahala Di sisi Allah subhanallah Namun dia meninggal dalam kondisi Musyrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukri lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu La syarika lahu ta'adhimani sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para dokter, para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahwa pelajaran kita dari kitab ul-adab Kitab ul-adab dari sahih al-bukhari Kita masuk pada bab 16 Bab man wassalah rahimahu fi syirki thumma aslama Bab tentang orang yang ketika masih musyrik Dia menyembung silatul rahmi Kemudian dia masuk Islam Jadi dia ketika musyrik sering menyembung silatul rahmi Kemudian dia masuk Islam Nah bagaimana dengan kebaikan yang dia lakukan Ketika dia masih musyrik tersebut Ini akan dijawab dalam hadis yang dibawakan oleh imam al-bukhari Rahimahullah wa ta'ala Beliau berkata Dari urwah bin Zubair Dari hakim bin Hizam radiyallahu anhu Hakim bin Hizam ini adalah Aponakan Khadijah radiyallahu ta'ala Anha yang disebutkan dalam sirah Dia lah yang memberikan hadiah Kepada Khadijah Budak Zaid ibn al-Harithah Zaid ibn al-Harithah Radiyallahu anhu Kemudian Khadijah memberi hadiah Zaid ibn al-Harithah Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi pun menjadikan Zaid ibn al-Harithah Sebagai anak angkat Sehingga dulu Zaid disebut dengan Zaid ibn Muhammad Kemudian datang perintah Allah Melarang untuk tabani Yaitu menisbahkan anak angkat Kepada ayah angkatnya Udu'uhum li'aba'ihim huwa aku sato'indallah Allah turunkan firmannya Serulah nama-nama mereka Sesuai dengan Nama bapaknya Dahulu sampai dikenal Zaid ibn Muhammad Kemudian setelah turun ayah tersebut Berubah menjadi Zaid ibn al-Harithah Disbahkan kepada bapak kandungnya Inilah jasa Hakim bin Hizam Dan demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah masuk dalam Pemboikotan ya ketika tinggal di Shaib Abi Talib Ketika diboikot oleh orang-orang Quraish Maka Hakim bin Hizam membantu mengirimkan makanan buat Bibiknya Khadijah radiyallahu ta'ala anha Hakim bin Hizam Dia masuk Islam belakangan Dan dia ketika musyrik terkenal sebagai orang yang dermawan ya Maka Dia mengabarkan kepada Urah bin Zubair An-Nahuqal Bahwasannya dia pernah berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Aro'aita umuran kuntu atahan nathubiha fil jahiliyah Ya Rasulullah Bagaimana menurutmu tentang perkara-perkara Yaitu kebaikan-kebajikan Kebajikan-kebajikan Yang dulu aku atahan nathubiha Yaitu aku Berbuat kebajikan dengan Dengan perbuatan-perbuatan tersebut Fil jahiliyah ketika masih di zaman jahiliyah Itu ketika masih musyrik Di antaranya min silatin Di antaranya saya suka menyambung silaturahmi Wa atakatin Dan saya suka memerdekakan budak Wa sadakatin Dan saya suka bersedekah Halifihamin ajrin Apakah saya masih dapat pahalanya Ini suatu pertanyaan yang sangat wajar Karena Kebaikan-kebaikan tersebut Beliau lakukan ketika masih musyrik Ketika masih jahiliyah Nah sekarang ketika beliau masuk Islam Apakah semua yang pernah beliau lakukan di zaman jahiliyah Sia-sia Sirna begitu saja Karena dilakukan di atas kesyirikan Ataukah ada pahalanya Qala Hakim Hakim berkata Hakim bin Nizam radiyallahu anhu Qala Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Menjawabku dengan berkata Aslamta ala masalah fa min khair Kau masuk Islam Wahai Hakim Dengan membawa seluruh kebaikan Yang kau lakukan sebelumnya Ya Tahanus artinya berusaha meninggalkan dosa Sehingga Dimakan Tahanus artinya Usaha meninggalkan dosa Atau tabarrur Yaitu melakukan kebajikan-kebajikan Maka dalam hadis ini Di antara kemuliaan Islam Orang-orang yang di zaman jahiliyah Ketika masih musyrik Melakukan kebajikan-kebajikan Maka jika dia masuk Islam Dia dapat bonus Kebajikan-kebajikan yang dilakukan Dalam kondisi musyrik Semuanya Akan menilai pahala Allah mengatakan Tidaklah tercegah dari mereka Nafkah-nafkah yang mereka keluarkan Sedekah-sedekah Tidaklah tercegah dari Diterima oleh Allah Kecuali karena ada kesyirikan yang menghalangi Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Kalau penghalang ini dicabut Maka otomatis diterima oleh Allah s.w.t Tidaklah terhalangi Nafkah mereka Sedekah mereka Sampai kepada Allah Kecuali karena mereka kafir kepada Allah Kita tahu bahwasannya Semua amal kebajikan Yang dibangun di atas kesyirikan Tidak ada nilainya Kata Allah Jika kau berbuat syirik Maka akan gugur seluruh amalanmu Dan semua Amal yang dibangun di atas kesyirikan Maka akan gugur Tidak bernilai Akan tetapi Jika ternyata orang tersebut masuk Islam Maka seluruh kesyirik Amal kebajikannya Akan diterima oleh Allah Dan seluruh Dosa-dosanya dihapuskan Itulah keistimewaan Islam Jadi Islam bukan cuma menjadikan nol Orang masuk Islam jadi nol semuanya Enggak Yang nol Dosa-dosanya Nol dosa-dosanya Adapun pahala yang pernah dia lakukan Kebaikan-kebaikan Akan dibawa serta Makanya Rasulullah mengatakan Aslamta Ala ma salafa min khair Engkau masuk Islam Wahai Hakim Dengan menggiring Kebaikan-kebaikan yang pernah Engkau lakukan Makanya ketika Rasulullah Mengirim surat kepada Heraklius yang dia beragama Nasrani Kata Rasulullah Rasulullah Raja Romawi ketika itu Penguasa Romawi Kata Nabi SAW Aslim taslam Masuk Islam lah Maka akan selamat Allah akan berikan engkau Pahala dua kali lipat Dua kali Itu pahala dengan kau beriman Kepada Nabi Isa Dan kebaikan-kebaikan Selama kau Nasrani Ya Dan sekarang Kalau kau beriman Kepada Nabi Muhammad Kau dapat lagi pahala yang lain Dapat bonus Sehingga Siapapun musyrik Apakah dia penyumat berhala Apakah dia ahli kitab Selama ketika dia musyrik Dia melakukan kebajikan-kebajikan Maka akan Ketika dia masuk Islam Maka akan bernilai pahala Sya Allah SWT Maka dari sini Benar kata Nabi SAW Ketika Mendakwahi pamannya Abu Talib Apamannya Abu Talib Terkenal sangat membela Nabi pasang Pasang dada Pasang badan Untuk membela Rasulullah Siap mati untuk membela ponakannya Rasulullah SAW Dialah yang merawat Ponakannya Rasulullah SAW Dia yang rela mati membela Rasulullah SAW Dan tidak ada yang berani Mengganggu Nabi Selama Abu Talib Masih hidup Dan ketika Rasulullah Ingin dibunuh Diboykot Maka semua Bani Hashim Kompak Muslim dan kafir Semuanya kompak Membelah Nabi Karena Solidaritas sama-sama Dari Bani Hashim Dan mereka Diboykot dimana Di Syaib Abu Talib Yaitu Abu Talib punya Semacam Kawasan Di lereng gunung Disitu semua Dikumpulkan Bani Hashim Muslim dan kafir Semuanya Membelah Rasulullah SAW Jadi Yasa Abu Talib Luar biasa Makanya ketika Abu Talib akan meninggal dunia Rasulullah SAW Berkata Ucapkan Satu kalimat Yang aku akan Bela engkau Di hadapan Allah Seandainya Abu Talib Mengucapkan La ilah ilah Maka Seluruh kebaikan Yang dia lakukan Untuk membela Nabi Semuanya Akan dia bawa Dalam Alam barzah Semua dia akan bawa Tetapi Ternyata Di samping Abu Talib Adalah Abu Jahal Abu Jahal Profakator Berkata Ya Akhirnya Abu Talib Meninggal dalam kondisi Tidak mau mengucapkan La ilah Sampai yang berkata Seandainya Abu Talib Masuk Islam ketika itu Maka mungkin Dia setara Atau bahkan Lebih hebat dari Abu Bakar Daripada Ammar bin Khattab Radhi Allah Karena jasanya Yang luar biasa Jasanya luar biasa Siapa yang Bisa Menghadang Seluruh Quraish Untuk menyakiti Nabi Abu Talib Sendiri Abu Talib Sendiri Dia bisa menghadang Semuanya Karena dia masih Mushrik Orang masih Hormat sama dia Seandainya dia masuk Islam Maka seluruh kebaikan Yang dia selama ini Dia lakukan Merawat Nabi ketika Kecil Mengajak Nabi pergi Berdagang Subhanallah Menenangkan hati Nabi Mela Nabi Pasang badan Semuanya akan Menilai pahala Di sisi Allah Subhanallah Namun Dia meninggal Dalam kondisi Mushrik Dalam kondisi Mushrik Jadi Siapa yang menyamung Siratul Rahmi Ketika dia Masuk Islam Maka berpahala Lain halnya Ketika meninggal Dalam kondisi kafir Maka tidak bernilai Dan itu yang pernah Ditanyakan oleh Aisyah Kepada Nabi Sallallahu Jadi ada seorang Yang terkenal Dermawan Namanya Abdullah bin Jada'an Abdullah bin Jada'an Kata Aisyah Ya Rasulullah Abdullah bin Jada'an Kana Yasilur Rahim Kana Yakrih Zayif Kana Kana Yuta'imu Ta'am Halian Fa'uhu Thalik Wahai Rasulullah Sallallahu Kata Aisyah Bagaimana dengan Abdullah bin Jada'an Seorang yang sangat Dermawan Yang Luar biasa Orang semua Rapat di rumahnya Makan-makan Di rumahnya Gratis Di zaman Jahiliya Dia dahulu Suka menyambung Silatul Rahmi Suka Menjamu tamu Suka memberi makan Halian Fa'uhu Thalik Apakah bermanfaat Kebaikan-kebaikannya Ketika di zaman Jahiliya Kata Rasulullah Tidak Dia tidak pernah Berbicara Berdoa Sekalipun Dalam seumur hidupnya Ya Allah Ampunilal Saudusaku Hari kiamat Tidak ada Karena dia tidak berima Dengan hari Kiamat Maka kebaikannya Semua itu Tidak ada nilainya Tidak ada nilainya Kenapa dia meninggal Dalam kondisi Mushrik Seandainya masuk Islam Maka seluruh kebaikan tersebut Akan dia bawa Maka ini Di antara keutamaan Islam Siapa masuk Islam Semua maasiat nol Karena Al-Andal Islam Dia jubu makana Qablahu Islam Menghancurkan Seluruh dosa-dosa yang sebelumnya Tetapi Pahala tidak nol Pahala tetap terbawa Maka ini Bonus bagi Orang-orang yang Masuk Islam Kebaikan dia Bayangkan Bonusnya luar biasa Maksudnya begini Ada orang Ini bonus Maksudnya begini Ada orang Satu lahir dalam kondisi Islam Satu lahir dalam kondisi musyrik Baik Yang Islam ini Dia berbaktis sama orang tua Tapi dia juga Nakal Tapi dia juga minum kamar Tapi juga merokok Yang satunya Sama Sama Satu dia berbaktis sama orang tua Sama dia merokok Dia minum kamar Ini juga berzina Ini juga berzina Baik Terus ini masuk Islam Ini enggak Ini yang untung Yang jadinya musyrik Kenapa? Karena seluruh dosanya hilang Ini enggak Masih dihitung Masih dihitung Jadi maksudnya Kalau kita katakan Bonus bagi orang yang mu'alaf Kenapa bonusnya Seluruh maksiat yang dilakukan Selama dia Kafir Semua hapus Terhapus Coba yang tidak Masih Islam sejak awal Tidak Tidak terhapus Kecuali dia mungkin haji Kecuali dia bertobat Seandainya kita katakan Dosa dia sama Dosa dan kebajikannya sama Terat Ini masuk Islam Makin dosanya semua Hilang Pahalanya tetap Ini dosanya tetap dihitung Tetap ditimbang Sebagaimana paling ditimbang Maka Ini motivasi besar bagi Orang-orang yang Kafir atau musyrik Untuk bertobat kepada Allah Dan Memeluk agama yang mulia Agama Islam Satu-satunya agama tawhid Di alam semesta ini Baik Kita sambut Kita lanjut Bab berikutnya Bab Tentang seorang yang meninggal Yang membiarkan Membiarkan Anak perempuan orang lain Untuk main-main dengan dia Atau Dia cium anak perempuan tersebut Atau dia candai anak perempuan tersebut Jadi anak masih kecil Bolehkah ada Anaknya orang perempuan Kita candai Kita cium dia Masih kecil tentu Tidak menimbulkan syahwat Maka jawabannya boleh Jawabannya boleh Sebenarnya dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari berkata Dari umu Khalid Umu Khalid Binti Khalid Binti Khalid Binti Khalid Umu Khalid Itu sahabiyat Aku mendatangi Nabi SAW Bersama ayahku Ayahnya Khalid Bin Said Dan saya pakai Jubah Yaitu pakai Pakian kurung Berwarna kuning Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW pakai bahasa Habasyah Bagus-bagus Rasulullah puji Apa namanya bajunya Baju bagus-bagus-bagus Tapi pakai bahasa Habasyah Etiopia Sana-sana Maka aku pun naik Ke badan Nabi Atau aku mendekati Nabi Masih kecil Kemudian aku main dengan Tanda ke-Nabian Tanda ke-Nabian Seperti Taylalat besar Di antara dua pundak Nabi Kemudian keluar Lambut seperti Ada lambutnya Itu tanda ke-Nabian Setiap Nabi ada tanda ke-Nabian Maka aku sampai ke situ Dan aku main-main Tanda ke-Nabian tersebut Ya Fazabarani Abi Maka ayahku membentakku Atau menegurku Kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan Biarin Biarin dia Summa qala Kemudian Rasulullah SAW Berkata Abli wa akhliqi Summa abli wa akhliqi Summa abli wa akhliqi Ini ungkapan disebutkan oleh Ibn Battal Pencara Sahil Bukhari Maksudnya ini ungkapan orang Arab Dahulu Abli itu maksudnya Usanglah Dan usanglah Dalam riwayat Pakai fa Abli wa akhliqi Yaitu usanglah dan bergantilah Usanglah dan bergantilah Maksudnya Rasulullah berbicara tentang Pakaian yang dia pakai Pakaian berwarna Baju kurung yang berwarna Kuning tersebut Abli wa akhliqi Kalau akhliqi pakai kawaf Maknanya sama Abli Dan akhliqi Maksudnya usanglah Artinya Ini ungkapan maksudnya Panjang umur ini Ini pakaian Panjang umur Panjang umur pakaian Tahan lama Tahan lama Tahan lama Ya Ada yang mengatakan Abli Ya itu Kharliqi Warqa'i Warqa'i Itu maksudnya Rusaklah Kemudian jahitlah Rusaklah Dan jahitlah Maksudnya Pakaian ini Semoga tahan lama Ini ungkapan orang Arab Mereka ungkapkan Abli wa akhliqi Yaitu Usanglah dan usanglah Maksudnya Lama bertahan Sampai usang Masih ada terus Sehingga ini doa Kepada Baju Dan juga kepada Sang pemilik baju Ya Abli wa akhliqi Abli Suma abli wa akhliqi Suma abli wa akhliqi Kala Abdullah Berkata Abdullah Mubarak Fabaqiyat Hatta Zakar Atau hatta Dzukir Maka Pakaian itu Bertahan lama Sampai jadi Bebicaraan orang Karena Rabbi pernah Bicara tentang Kepakaian tersebut Baju Jawa orang semua Sudah rusak Ini baju bertahan lama Ya Ini min baqa'iha Karena lamanya Baju tersebut Karena lamanya Baju tersebut Jadi Yang jadi perhatian Kita disini Bahwasannya Ini Sobiya Yaitu Umu Khalid Masih kecil Kemudian Dia datang Pada Nabi Kemudian dia Memegang Tanda Kenabian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga dijadikan Jadi oleh Imam Bukhari Bahwasannya Tidak mengapa Seorang Dewasa Membarmain dengan Putri orang Selama Wajar Dan putri tersebut Tidak Tidak menimbulkan Syahwat tentunya Atau menciumnya Atau mencandainya Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Ya Kecuali kalau ada Hal-hal yang dikhawatirkan Ya Kalau anak itu Sudah menimbulkan Syahwat Maka tentu tidak Tidak boleh Ya Dalam riwayat yang lain Disebutkan Hatta Dukin Yaitu Dukin Sampai Menghitam Sampai hitam Karena pakaian tersebut Saking lamanya Dan tidak rusak-rusak Tidak rusak-rusak Karena didoain oleh Nabi SAW Disini Disebutkan oleh Ibn Al-Mulaqin Berdasarkan Berdasarkan Tabwib Maka Ibn Al-Mulaqin Dia main-main dengan Tempat Tanda Kenabiyah Langsung Sentuhan Kulit dengan kulit Dan tidak mengapa Dengan demikian Boleh juga Kalau sentuh Kalau sentuh boleh Maka kita boleh mencipt Anak perempuan Orang Selama Masih wajar Untuk Misal Udah Gede Meskipun Belum Balik Tapi Maka Andaknya Dijauhi Oleh karenanya Para Ulama Madhab Maliki Berbed Berselisih Tentang hukum Kalau ada Anak kecil Perempuan Meninggal dunia Maka Bolehkah Lelaki Memandikannya Yang bukan Mahrumnya Itu tukang Mandikan Mayat Memandikan Anak perempuan Yang mungkin 5 tahun 6 tahun 7 tahun Masih kecil Maka Ada khilaf Dikana Para ulama Maliki Yang mengatakan Tidak mengapa Kalau memang Masih sangat kecil Dan tidak Menimbulkan syahwat Dan sebagian ulama Mengatakan Tidak boleh Sama sekali Ya intinya Ada khilaf Di kalangan Para ulama Maliki Ya Tapi Intinya Kalau anak tersebut Masih Masih Sangat kecil Tidak dihasrati Maka tidak Mengapa Dicium Dengendong Tidak jadi Tidak jadi Masalah Syekh Usaimin Rahimahullah Ketika Bahas hadis ini Beliau mengatakan Boleh Seseorang Ini orang Arab Terkait dengan orang Arab Berbicara Sesekali dengan Bahasa Ajam Itu bahasa asing Karena Rasulullah Mengatakan Sana-sana Pakai bahasa Etiopia Sana-sana Itu Bagus-bagus Rasulullah Mungkin Bercanda Sesekali Tidak jadi masalah Namun kata Syekh Usaimin Tidak boleh Terus-terusan Tidak boleh Terus-terusan Orang Seling menggunakan Meninggalkan Bahasa Arab Kemudian Menggunakan Bahasa asing Karena bahasa Arab Terkait dengan agama Terkait dengan Agama Jika seorang Berbangga-bangga Dengan bahasa Asing Lama-lama Dia lupa Bahasa Arab Bahasa Arab Termasuk Bahasa yang Paling mudah Dilupakan Kita contohkan Saja Contohkan Saudara-saudara Kita yang datang Dari Yemen Kakek-kakek Mereka datang Ke tanah air Kemudian mereka Punya anak Ada diantara mereka Anaknya sudah Susah bahasa Arab Dan terlalu banyak Cucu mereka Sudah tidak bisa bahasa Arab Padahal kakeknya Langsung bisa bahasa Arab Kakaknya orang Arab Langsung Dari Yemen Datang ke tanah air Saking mudahnya Bahasa Arab itu hilang Anaknya terkadang Sudah susah Karena kakeknya Sudah campur Bahasa Arab Dengan bahasa Indonesia Anaknya sudah Mula lupa Cucunya lupa Sama sekali Tidak bisa bahasa Arab Ada tampang orang Arab Tidak bisa bahasa Arab Sama sekali Karena bahasa Arab Mudah hilang Nah kalau seorang Berbangga-bangga Dengan bahasa Asing Padahal dia tahu Dia Arab Dia berbangga bahasa asing Dia lupa Kalau dia lupa bahasa Arab Dia sulit untuk Memahami Al-Quran dan Sunnah Sulit memahami Al-Quran dan Sunnah Makanya Syekh Uthimin mengatakan Ini benar beliau Rahimallah berkata Bahkan kata beliau Kita kelihatan syurrahul hadith Kita lihat para pencara hadis-hadis Ada penulisnya yang Arab Dan ada yang non-Arab Terkadang kita dapati Non-Arab Ketika menjelaskan Terkadang Tidak sekuat yang Arab Menjelaskan Yang mahir bahasa Arab Karena kepandain bahasa Arab Sehingga Penjelasannya tidak seperti orang yang Ahli bahasa Bahasa Arab Demikian juga dengan Kepandain bahasa Arab tersebut Pemahaman dia juga lebih Tajam Oleh karena bahasa Arab Adalah bagian dari Agama Tapi kita berbicara Dengan bahasa asing Sesekali Tidak Mengapa sebenarnya Nabi Sallam Terkadang berbicara Dengan bahasa Etiopia Tapi ini terkait dengan Orang Arab Tapi kalau kita memang Asal kita orang 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 Awak Orang Indonesia Jadi ngomong Indonesia Kalau bisa Membiasakan Kaum muslimin Berbahasa Arab Itu baik karena Bahasa Arab Terkait dengan Agama mereka Memahami agama Harus bisa Bahasa Arab Kalau untuk bahasa Arab Mustahil bisa paham agama dengan baik Bisa tapi tidak 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 dalam Karena untuk mendalim Agama harus bisa Bahasa Arab Baik Kita lanjutkan Bab berikutnya Bab Rahmatil Waladi Watakbilihi Washamihi Wamuanapatihi Bab tentang Kasih sayang kepada Anak Menciumnya Menciumnya Ya Mencium Atau mencium dengan hidung Mencium dengan mulut Ya Atau dengan hidung Atau memeluknya Memeluknya Jadi macamnya Kublah itu dengan Mulut Syam dengan Hidung Atau memeluknya Ya Berkata Thabit Thabit Al-Bunani An-Anas bin Malik Radiyallahu anhu Dari Anas Akhadhan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ibrahim Rasulullah sallallahu Mengambil Ibrahim Fakabbalahu Washammahu Ibrahim maksudnya Anaknya Anaknya yang masih kecil Dari Maria Al-Kipti Ya Rasulullah sallallahu Punya anak Tujuh Enam dari Khadijah Satu dari Maria Al-Kipti Khadijah Istri Nabi yang pertama Punya anak enam Yaitu Abdullah Al-Qasim Kemudian Abdullah Kemudian Zainab Ruqayyah Umukul Thum Fatimah Kemudian Rasulullah Punya dari Maria Al-Kipti Maria Al-Kipti Al-Kipti adalah seorang Budak wanita Yang dihadiahkan oleh Al-Mukawqis Seorang raja di Mesir Ketika Rasulullah dakwahi Dia tidak masuk Islam Tapi dia beri hadiah Kepada Nabi Berubah Budak wanita Maria Al-Kipti Rasulullah sallallahu Mencintai Budaknya Rasulullah sallallahu Menggaulinya Rasulullah sallallahu Tidak menikahinya Tidak menjadi Umahatul mu'minin Rasulullah sallallahu Menggaulinya Dan punya anak Namanya Ibrahim Ibrahim Dan Maria Al-Kipti Suku Kipti Jadi suku Mesir Suku Egypt Baik Ibrahim Masih kecil Dan kemudian meninggal Semasa hidup Ibrahim masih kecil Rasulullah sallallahu Menggendongnya Menciumnya Dengan Bibirnya Dan mencium Dengan hidungnya Menunjukkan Rahmat orang tua Kepada anak-anak Kemudian Mabukhar Membawakan hadis-hadis Terkait dengan bab ini Kita bacakan Hadis pertama Hadassana Musa bin Ismail Hadassana Musa bin Ismail Aku sedang melihat Ibn Omar Kemudian ada seorang bertanya kepada Ibn Omar Tentang darah Darah nyamuk Dalam riwayat Damudzubad Darah Apa namanya Lalat Orang ini Dia sedang Muhrim Sedang berikram Tidak tahu Dia antara larangan ikram Tidak boleh berburu Tidak boleh berburu Orang ini ternyata Dia merasa risih Karena dia membunuh nyamuk Atau dia bunuh lalat Tidak tahu Tidak boleh berburu Tapi dia malah bunuh Bunuh nyamuk Maka dia tanya Bagaimana hukumnya Saya sedang ikram Saya bunuh nyamuk Pertanyaan wajar Mungkin dia tidak punya ilmu Maka dia bertanya Ya Ibn Omar Bagaimana tentang hukum Orang yang sedang ikram Kemudian membunuh lalat Atau bunuh nyamuk Ibn Omar berkata Mimman anta Ya Siapa engkau Fakala min ahlil Iraq Kata dia Saya dari penduduk Iraq Maka Ibn Omar kemudian Nyinyir Berkata Lihat orang ini Dia bertanya Kepadaku Tentang hukum Membunuh nyamuk Padahal orang-orang Iraq Di Karbala Telah membunuh Cucu Nabi Yaitu Al-Hussein Bunuh cucu Nabi Tidak nanya-nanya Bunuh nyamuk Tidak nanya Bagaimana 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 Bunuh cucu Nabi Tidak nanya-nanya Bunuh nyamuk Tidak nanya Hukumnya bagaimana Harusnya kalian sebelum Membunuh cucu Nabi Tanya bagaimana Hukum menumpahkan Darah cucu Nabi Al-Hussein bin Ali Radiyallahan Huma Sekarang bunuh nyamuk Nanya Gimana Maka Ibn Omar kemudian Nyeriat orang ini Dia dari Iraq Karena yang membunuh Membunuh Husein adalah Orang-orang Iraq Orang-orang Iraq Yang mengaku Ayo Husein kemari Kita akan Berjuang bersamamu Marilah ketika Husein datang sana Ternyata dia ditinggalkan Dia ditinggalkan oleh Orang Iraq Sehingga mereka yang telah Membunuh Husein Bahkan diantara mereka Membelot gabung dengan Ubedil bin Ziyad Kemudian membunuh Husein Sementara Sementara aku mendengar Nabi S.A.W. bersabda Huma Royhanataya Mina dunya Mereka Berdua Adalah Royhanahku Dari dunia Royhanahku Dari dunia Taib Apa yang dijadikan Imam Bukhari Dengan hadis ini Tentang Karena Royhan Royhan itu adalah Royhana adalah Semacam tumbuhan Yang aromanya wangi Yang aromanya wangi Dan Rasulullah Menamakan Dua cucunya Hassan dan Hussein Dengan Royhanataya Yaitu dua Royhanku Isyarat bahwasannya Rasulullah Suka mencium Mereka berdua Karena Royhan Asalnya adalah Wawangian Dari tumbuhan Rasulullah Menamakan Ini adalah Kedua cucuku Adalah Wawangian Sehingga Rasulullah Tentunya Ketika Rasulullah Mengatakan mereka Berdua wangi Artinya Rasulullah S.A.W. sering mencium Mereka Sering mencium Mereka Jadi bahwasannya Rasulullah Mencium anak-anak Mencium cucu-cucunya Al-Hassan dan Al-Hussein Al-Hassan dan Al-Hussein Kemudian juga bisa Diambil dari Diambil dari Hadis ini Bahwasannya Ibn Umar Ingin memberikan Pelajaran Bahwasannya Seorang Dalam Agama Lihat skala prioritas Ada yang lebih utama Untuk dia tanyakan Daripada Permasalahan-permasalahan Yang mungkin lebih sepele Semua permasalahan Kita berusaha belajar Tapi ada permasalahan Yang lebih utama Untuk lebih urjin Untuk ditanyakan Seperti tadi Kalau kalian bunuh Darah Menumpahkan darah Hussein Harusnya kalian bertanya dulu Lebih urjin Apalagi cuma sekedar Darah nyamuk Dan tentunya Orang ikhram Boleh membunuh Nyamuk Kalau mengganggu Alat boleh dibunuh Yang dilarang Berburu Berburu hewan Untuk dimakan Dilarang Tapi kalau Hewan mengganggu Boleh dibunuh Tidak ada masalah Cuma Aneh kenapa Kalian bunuh Hussein Kalian tidak bertanya-tanya Ketika Darah nyamuk Kalian bertanya Menunjukkan seorang Harusnya Memiliki skala prioritas Skala prioritas Misalnya ada seorang Misalnya Dia Konsumsi riba Maka riba Kau ini dia merokok Dia tanya apa Hukum rokok Ya salah Kamu riba Yang kau lakukan Tanya dulu Riba apa Hukumnya Jangan-jangan kau Tidak tahu hukumnya Itu lebih utama Untuk kau tanya Daripada sekedar apa Sekedar rokok Artinya seorang Harus skala prioritas Sehingga dia bisa Berhati dalam agama ini Karena ada yang Sangat Ada yang urgent Ada yang penting Dan ada yang kurang Kurang penting Ini juga Menunjukkan bagaimana Cintanya Nabi Kepada Ahlul bayt Kepada Cucu-cucunya Dan kita diantara Akhidah Ahlu sunnah wal jamaah Adalah Mencintai dan menghormati Ahlul bayt Namun terhadap Ahlul bayt Maka Ada Tiga sikap Sikap pertama Berlebihan terhadap Ahlul bayt Sikap kedua Merendahkan Ahlul bayt Dan sikap ketiga Tengah Yaitu sikapnya Ahlu sunnah wal jamaah Sebagian orang Berlebihan kepada Ahlul bayt Sehingga diangkat Berlebihan Ya sampai Kedudukan Seakan kedudukan Tuhan Seperti Orang-orang syiah Dalam buku-buku mereka Seperti kitab Al-Kafirul Kuleini Ya ini Kitab hadisnya orang syiah Seperti Sahih Bukharinya kita Itu disebutkan Bab tentang imam-imam Imam Tahu ilmu gaib Imam tahu Kapan dia mati Imam menentukan Kapan dia mati Imam macam-macam Seakan-akan Imam tersebut adalah Tuhan Misalkan-akan Tuhan Yang nabi saja Tidak sampai pada Deraja tersebut Ini berlebihan Terhadap Alul bayt Imam mereka Dan demikian juga Zaman sekarang Muncul Fenomena Pengaguan Berlebihan Orang-orang Yang dianggap Sebagai alul bayt Tentunya Tidak kita benarkan Seperti Mengatakan Ada Zurriyah nabi Yang bisa memadamkan Api neraka Zuriyah nabi Ada yang Israq dalam Sehari 70 kali Israq mi'raj 70 kali Rasulullah SAW saja Seumur hidup Cuma sekali Dia semalam Bisa 70 kali Macam-macam Ada yang Sehari Semalam Bisa khatam Baca surat ini Sekian ribu kali Sekian puluh ribu kali Ini berlebihan Macam-macam Ada yang bisa Melarang Di antara Zurriyah rasul Ada yang Melarang Malekat munkar Dan nakir Untuk bertanya-tanya Kepada Penghuni kubur Dilarang menyiksa Penghuni kubur Sampai malekat pun Diatur oleh Wali ini Ini Berlebihan Berlebihan Maka tidak boleh Kita cinta kepada Zurriyah rasul Cinta kepada Ahlul bayt Ahlul bayt Tentunya bukan Zurriyah rasul saja Ada ahlul bayt yang lain Dari Halabbas Dari Bani Hashim Juga ahlul bayt Yang kita dipesankan Oleh nabi untuk Memperhatikan mereka Maka Kita cinta kepada Mereka Namun tidak boleh Berlebihan Sebaliknya Model kedua Yang membenci Ahlul bayt Jadi golongan Namanya Nawalsef Membenci Ahlul bayt Merendahkan Ahlul bayt Tidak boleh Karena Ahlul bayt Disuruh oleh nabi Untuk menghormati Mereka Mereka punya Kesalahan Maka dibantah Perbaiki Tidak boleh Membenci Ahlul bayt Tidak boleh Bagaimanapun Rasulullah S.A.W Yang merupakan Ahlul bayt Memiliki jasa besar Terhadap Umat Islam Seluruhnya Bahkan seluruh umat Manusia Kalau ada kekurangan Maka diperbaiki Dengan cara yang Yang baik Ada pun Ahlul sunnah Wal jamaah Tidak Berlebihan Dan tidak Merendahkan Di tengah-tengah Menghormati Menghargai Namun tidak Berlebihan Namun jadi masalah Ketika sebagian Ahlul sunnah Wal jamaah Mengkritiki Ahlul bayt Yang dianggap Memiliki kesalahan Atau berusaha Mendudukan mereka Pada tempatnya Berusaha Mendudukan mereka Tidak pada tempatnya Jangan sampai Berlebihan kepada mereka Maka dianggap Merendahkan Menghinakan Padahal bukan Dalam mereka Sedang memperbaiki Maka dianggap Menghinakan Merendahkan Itu tidak Tidak benar ya Seperti yang dituduhkan Kepada Syed Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Syed Muhammad Bilah Rahimahullah Beliau sangat cinta Kepada Ahlul bayt Dan beliau punya Anak Tujuh Enamnya dinamakan Dengan Ahlul bayt Yang satu Abdul Aziz Nama anak beliau Ada namanya Abdullah Ada namanya Al-Qasim Ada namanya Hassan Ada namanya Hussein Ada namanya Ali Ada namanya Fatima Enam Semuanya Nama enam Ahlul bayt Anak Yang ketujuh Namanya Abdul Aziz Tapi enamnya Nama Ahlul bayt Dan kita tahu Namanya orang yang Paling kita cintai Siapa anak kita Dan kita Kalau milih anak Kita saja Anak belum lalu Bingung pilih Nama yang bagus apa Bukankah kita demikian Yang punya anak Anak belum lalu Sudah bingung Kita mau kasih nama siapa sih Nama orang-orang Yang kita sukai Tidak mungkin Kasi nama kita Bejat Misalnya Brengsek Tidak mungkin Kita pasti pilih Nama yang bagus-bagus Tidak mungkin Kasi nama anak kita Fir'aun Kasi nama anak kita Dengan orang-orang Yang kita cintai Atau nama-nama Yang baik Karena ini Ada anak yang Akan tinggal bersama kita Kita panggil mereka Ternyata Syaikh wa'idullah Rahimahullah Menamakan anak-anaknya Dengan Anak Dengan Ahlul bayt Abdullah Anaknya Nabi Namanya Abdullah Atau Abdullah bin Abbas Juga bisa Al-Qasim juga Anak Nabi Ali Fatimah Jelas Hasan Hussein Jelas Satu saja Abdul Aziz Itu pun mereka Masih menuduh Syaikh wa'idullah Rahimahullah Benci kepada Al-Beter Tidak beliau menghormati Al-Bait Tapi mereka Beliau mengkritiki Kalau memang ada yang perlu Dikritiki Beliau kepada Al-Bait Intinya hadis ini Dijadikan dalil Oleh Imam Bukhari Tentang bolehnya Atau dianjurkannya Mencium Anak-anak Karena Rasulullah Menamakan kedua cucunya Dengan Wawangianku Mereka berdoa Wawangianku Dari dunia Ini Rasulullah Menciumnya Taib Dari dunia